Halo guys kembali lagi di channel L7 Oke kita kembali lagi bersama Gadot Pro di Gameplay PC Building Simulator Oke guys langsung aja ya guys langsung kita load game ya terakhir kita udah di level 5 guys ya nih yang ini aja nih auto nih jangan yang auto guys yang biasa aja ya nih saving terakhir disini jadi langsung kita load saja di level 5 dan Oh ya terakhir gua setau gua masih ada pekerjaan yang belum kita ini ya loh apa ini wait 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 bentar guys kok ada ini yang keres keres segala ya deh sorry sorry guys Oke kita kembali dah ya terakhir itu kok kayak sepibat sorenya nah ini guys terakhir itu eh kita udah banyak eh apa ya Eh nih apa apa namanya orderan ya saya cuman alat-alatnya eh alat lagi apa namanya ininya eh belum kita isi apa namanya eh apa upgrade ya jadi kita PC up status kita coba lihat nah ini misalkan eh apa namanya eh nih kayak harddisk ya diminta upgrade enggak ya di upgrade CPU dan upgrade RAM upgrade CPU dan upgrade RAM nah ini ya upgrade CPU dari i5 6500 diminta naik ya berarti ke i7 guys kita beli itu judul sama upgrade RAM 16g tinggal beli yang ini ya 2066 di Force Dark kita coba cari dulu CPU dulu ya ah dari 6500 sebenarnya kita bisa aja guys cuman beli yang ini cukup gitu tapi gimana ya kalau upgrade ya sekalian gede enggak sih gitu kan ini enggak sih guys 6700 ya kan kalau kita Hai sebenarnya bisa aja nih yang yang ringan yang ini guys ya itu cuman beda $10 atau nggak pakai yang 6600 Kak itu itu pun udah naik gitu main kita pengen ngasih yang terbaik ya kita kasih ya itu jujuh terus ram kalau ram t-force tadi tim yang di 2066 nah ini beli satu aja karena dia cuma butuh apa-apa eh 16giga ya oke itu udah ya tadi kan ini aduh gak atur nanti gue guys nah itu ya 8giga 266 Oke selesai lanjut yang ini nah ini kalau ini tuh kita ini belum kita terima nih guys jadi kita harus beli ini ini enggak sih software 3D apa tadi itu enggak ada ya apa gua perlu install dulu ya guys ya 3D Max score 4000 wait 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 gue coba build it run coba kita add nah ini coba gue coba install dulu guys ada permintaan jadi eh harus segini gitu guys kita riset dulu gua ilang tadi ya pelanjat gua ya juga ntar agak susah nih guys yang kali ini ya kita udah semua kan ya Oh iya udah menjual semua guys agak coba dibalikin lagi maksudnya 3D Max coba kita jalankan ya run coba kita butuh skor 4.019 tadi tapi masa PC kita sih guys gue bingung dah busuk banget gila ngelek begini telah tinggalin dulu berarti tuh besok tuh ya kan banyak banget eh enggak ini delivery hari ini nah kirimnya besoknya apa lusa ya guys ya hari Senin ya kita udah dari hari Jumat berarti ini komplit mas komplit job I can you fix my visi udah deadline-nya lama ya so pada ini nanti kita bakal upgrade ini guys ya level 8 terakhir kita udah sini ya ya asyik 22 meja keren bro ya kalau ini bisa kita berikutnya di continue Oh ini mah barang-barang yang broken kita jual aja enggak sih guys nih nih broken ya jual aja kali ya ya kepake juga gitu 6 dollar tuh ini juga gratis malah tapi ya udah biarin aja 3 dollar di broken juga 8 dollar kita punya dua VGA nganggur guys lumayan tuh gua enggak tahu nih bagusan sembah 965 kalah ya mes 1050 tapi harusnya imbang aja nggak tahu juga deh berapa skor 2000 ada naik ini gimana bentar Pak tadi dia minta berapa tuh tuh ini requestnya level 4 kita udah level 5 guys tapi nggak bisa kenapa ya Oh bintangnya bro gini nih bintangnya kita nggak nyampe level emang udah nyampe tapi bintangnya nggak nyampe Oh gitu bukan ini ininya 3D mark hahaha ya setelah gari mau fedah remove ini nggak penting nah ntar bukan nggak penting sih Maksudnya nanti dulu aja ya 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 setelah satu ini lemari level 6 masih belum ya teman ribet HP kira-kira ya guys colokan udah dipakai ini enggak kayak manusia tersembunyi buat gitu kan yaudahlah kita kembali lagi ke untung masih ada tuh dah berarti ini emang nggak belum bisa kita ambil harus apa namanya bintang tempat ya request jadi nanti dulu Nah kalau ini harddisk nah replace harddisk yang sigit barakuda tiga terakres ya Oke kita beli dulu karena rusak ya storage harddisk sigit barakuda tiga terak yang ini ini nih kita bisa itu sudah terus ini nah ini kalau nggak salah kita belum bisa ganti agak sekarang dia ada dua gua atau yang rusak yang mana nih jadi ya udahlah deh itu doang kayaknya dan kita sudah bisa tidur hari ini eh nggak deh beli dulu ini lupakan lebih nah oke dan kita sudah saja sip dah yuk kita tidur dulu guys set matiin lampu dan tidur deset Oke hari Senin skip dua hari guys libur maka nggak kerja bro nah eh ini upgrade dulu ya saya bukila kotor amat di komputer kita bersin dulu guys ya remove copot-copot enggak enggak nah cepet 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 kita kita semprot dulu enggak sih top banget gila hai 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 set oke nah 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 ya ya udah guys bersih nah ya dah sip upgrade CPU oke kita remove save dulu yang ini ya apa cooler-cooler bawaan doang lu ke CPU remove terus ram ya Oh udah ya CPU kita pasang tadi pakai apa ya Oh yang 6700 pasang sip masukin tutup nah sekarang pasang RAM dulu guys ram ini ya kita akan bikin silang biar dual channel is nah dah habis itu coolernya dunia perkabelaan ini pasang sini pasang sini pasang sini eh ini dulu cp apa PSU kemudian monitor ya aduh nggak kena cil banget ininya dah enak nih kalau udah beli yang auto guys kembang aja pasang nah tutup deh set tinggal nyalain doang guys ya kan udah upgrade CPU upgrade RAM kelar deh nyalain set dah biarin dulu kita ambil yang ini suruh fix apa nih motor juga nih guys Oh ini replace HDD oke dulu biar dapat bintang yang bagus kita sekalian dibersihin gitu loh tengah hehehe kebersihan coba setengah ya nah oke 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 cep bersih-bersih-bersih ya oke mantap eh replace HD ya ini harddisknya dimana li sini di belakang coba cepet dulu enggak ada guys hadisnya di bawah Oh ini nih disini buka nah ngapain gue cepet belakang remove ini waduh remove 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 nah baru remove ini bawah nggak ada kan kosong oke kita install dulu harddisk mana harddisk itu broken kita taruh dulu sini eh kesan kabel eh ini terus ini udah deh eh kok kita tutup masukin gimana ini open hahaha kan ya masih gini Pak STG Nah itu maksudnya kita Paris belakangan itu oke sekarang tutup belakangnya bro belakangnya salah buka tadi tuh oke yang ini juga set sekarang depannya juga lagi masih kotor ya enggak ya amat dah tutup eh memang salah gua salah guys ininya belum tutup nih nih nah baru ininya nah nah gitu kabel deh pasang bro set ini anapa mouse dan keyboard kemudian for supply dan VGA set aduh nah udah nyalain deh set nah tinggal kita balik kesini terlihat Yap selesai ya tinggal matiin ya sip udah nanti nanti kita coba taruh sini pojok nah ambil ini taruh sini guys nah ini apa nih replace Sade nah ini yang ini kita nggak tahu guys yang rusak tuh yang mana ya jadi kita buka aja dua-duanya habisnya disini kayaknya nih tapi gua nggak bisa buka dari belakang berarti salah gua oke nah nggak ada tulisan broken ya berarti emang harus gua buka dua-duanya coba eh bukannya gimana ya Hai nah keluar dulu nah nah dah rusak nggak yang ini Oh broken tuh ya mortoni yang mortoni guys ya mortoni ez-store 500 Oke kalau yang ini yang bawah rusak eh itunya dicobot suambang sini buka coba coba lihat Oh ini enggak ya jadi ini gua pasang lagi pesan terus masukin ini pasang dulu kabel dan juga pasang pas supply dah ntar tadi dengan copotin mes kayak bawah ya filter air air terudara ya hidupan air tetep bis kalau kita apa-apa ya udah berarti beli yang exit store 500 guys ya Oke sebentar ini biarin dulu kita ke sini dulu Oke ini udah selesai deh nggak nyala ya oh korps ad ya no OS eh oke kalau gitu gue install ini gimana cara ininya lagi F2 atau delete Oh enggak F2 secara sip Oke kita cek install dulu guys sistem Omega system nah udah coba keboga nah akan selesai lagi matikan ke-2010 udah udah kita ambil taruh sini guys ya duduk udah tinggal ini beli ini ya Nyalain dulu ngasih gue ada urutan ya hari ini guys Oh my guys istri kali eh beli dulu ya az-store storage mana storage Hai Omegah Emotony az-store 500gb nah ini guys itu udah sebelum beli kita cek dulu ini ya nah dia pengen upgrade nih 3dmark skornya dinaikin ke 3500 37 dan saat ini dia pakai VGA battle atau ini gua nggak tahu nih naikinnya berapa geza atau ya berapa ya kira-kira tapi ya udahlah beli beli apa enggak ya tari adalah kita aksep dulu aja ya kalau naikin 3dmark ini kita nembak-nembak nih guys gua nggak tahu tapi tanggal deh replace RAM dua hari ke ramai lihat dulu RAM nya ganti doang kan dfl-motivor 8gb 2400 apa tadi motivor nah dfl-motivor 8gb ini ya 8gb nah ya 2400 ya taksep aja ini sekalian beli juga yang ini terus yang ini pusat apa aneh spainless nah ini peniuplisi obliuro to be fancy spainless dan 750 Wah ini boleh nih rakit komputer guys dari awal Oh gede tapi ini kau bilang upgrade itu 16gb ah apa-apa sih ya adalah kita aksep ya taksep bukan bikin PC baru go to whiteboard ntar ini dulu ya dia minta apa nih install Core i5 6400 atau lebih baik ini apa dipakainya seleron enggak tuh terus upgrade 8gb 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 mana 8gb apa RAM ya cuma 2gb mortoni value Supreme yaudahlah beli beli aja yang satu keping ya geser sama i5 ke enam i5 6400 i5 6400 nah ini aja ngopah beli aja ya oke sama memori mortoni tadi dia beli 2gb doang nah pakai ini doang guys tapi dia mintanya untuk sampai 8gb Oke sebenernya bisa aja gue beli yang sama ya geser nih di tiban eh tiga kali lagi tiga kali 26gb ya bisa sih tapi gua lihat udah kali ada yang lebih bener ya bener ya bener ya gue bisa beli ini aja nih satu ya kan kalau ini beli tiga enam tiga kali dua 60 dolar 60 dolar ratu sama aja mending ini ya kan ini guys yang Titan XL 8gb satu copy sama aja kan tak ada lagi enggak yang bagus ini 680 lebih mahal 80 lebih mahal cari yang 60 dolar guys keadaan ini doang 60 dolar ini ada nih Adelta Premier Series tapi mendingan yang bawah guys ada apa namanya ini ada 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 juga G skill aja nih bagaimana skill guys daripada sentita Hai yang mau tadi ke skill 8gb kan fortis nah aja dah nah tuh sip gitu aja ya 12gb bentar kita aksep dulu kan teraksep yang belum kita bisa aksep ini ya ini enggak apa sih kita terima dulu aja guys tapi enggak ada sudah waktunya kapan ya Maksudnya gua nanti harus cari tahu dulu itu VGA nya cocoknya pakai apa yang 3500 kita lihat dulu ngasih di sini ada nggak kira-kira yang bisa naikin sampai 3000 enggak ada ganteng inget gua pakai 3000 tuh berapa ya udah lah terima dulu aja guys kalau enggak cocok juga nanti kita beli lagi siang memang dah terima aja dulu nih kita lihat dulu ya ini build apa ini kok begini leh kok kocak kenapa ini guys Opposite ya gimana cara bikin ininya apa beli dulu ya beli titik adalah beli dulu jadi dia minta ini ganteng kurang dari spainless apa sih guys maksudnya ini apa lagi labor ya adalah gua beli ininya dulu yang penting upgrade to 16gb of RAM Oke yang penting ini dulu kan nih berarti 16gb gue beli RAM 16gb guys yang murah itu gas kill kan tadi nih kalau dikali dua 120 kalau yang 16gb ini 130 lebih mahal 120 lebih mahal paling murah sih itu dia di skill aja guys beli dua ya cocok nih 122 terus sama storage 500gb nah Sigit 50 eh lima ini ini Sigit pada kuda 500 cukup SSD gila SSD atas SSD ya guys 500gb Wah gila enggak ada mas giga mortoni headset 50 Ania Sigit aja cukup nah terus gue pengen beli kesnya dulu guys ya kes harganya sih segitu-segitu aja ATX micro ATX mini ATX bisa yang murah tapi bagus besok-besok ini mini ATX micro ATX nggak 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 eh eh ini eh ini eh ini eh ini ya paling ini ya 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 udahlah yang harga-harga segini aja guys Antek yang murah ya Antek mikro ATX tapi lalu deh kuping lihat dulu itu micro ATX ini ya motherboardnya itu micro ATX sama satx coba kita lihat dulu sini wajib kita penap ini nih guys rakit komputer nah paling murah ini 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 apa nih satx bisa sih satx ya ini micro ATX satx ukurannya from faktornya ya udah bisa sih 100 ya Oke ini gue bisa tetapi ada Inventory tubuh ah rusak tapi kayaknya geja kes Google ini aja 60 ya atau ada yang lebih murah Oh ini murah ya 40 dollar satx kan bisa tuh iya ini aja nih Hai sama sih black plus window Oh ini aja deh udah sama motherboard ya tadi eh bentar cek dulu guys motherboard kita tadi rusak ya oh iya broken ya beli aja beli yang ini satu kita lihat Oke segitu cukup ya segitu dulu ya nanti lanjut Oke mantap udah udah semua dan saatnya tidur eh belum ya belum gua jual-jualin guys oh iya bener jual-jualin maksudnya dikirim balik itulah ini masih rusak ini collect aja selesai langsung diskat terus itu masih request bintang empat ini udah bisa kalau ini diskat dah oke sudah bisa tidur kita dah lima apa nih kok enggak dah eh matiin dulu bro salah sudah tidak ada kerjaan kita sudah dah ya saatnya tidur tuh banyak yang dikirim guys ya mantap dikirim semua Oke kita tidur dulu matiin lampu dan sehat Inde siap udah selesai nyalain dulu set oke wuh gila banyak paket nah ini apa nih nggak ada ininya Oh ininya nek yang rakit PC guys rakit PC di sini aja asik ntar ini dulu ya itu deh gue bener-bener eh sebuah ini nah install eh apa tadi eh dia ini ya Mini EZ Store ya kita pasang sih masukin kabel pasang ini juga udah pasang juga sekalian Oke apa ini seperti biasa 5 VGA monitor terus sudah sudah kita tutup case nya set 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 nah udah jadi guys lain deh eh salah pencet history hahaha ke-15 set ngalahkan sudah ntar ini kita buka dulu guys pasirnya belum beli lili ini dulu apa namanya eh motherboard nah ini pasang lu set dan kita harus lihat harganya guys murah tapi oke bagus gitu pasang motherboard dulu set nah oke di budget cuma 750 guys nah ini baru tuh segini 48 dolar ya oke gua coba install memori kita punya tiga kan kita disini pakai dua ya kita pake dua guys pasang juga set nah terus grafikat belum ah grafikat kasih aja ini ya bener juga hahaha oh ini hadis terhadis gimana naronya nah ada di belakang dari samping nah hander pasang ini sini sikit nah masukin kabel pasang dulu apa PSU nya belum ada dah dah gitu aja udah ini udah berapa nih total 105 baris 105 guys santai kayak nih udah selesai ya Oke tinggal OS lupa ntar install asang ini set oke eh gimana caranya P lain lagi F2 nah install deh set yo eh nah Tungguin dulu ini belum kita nyalain lupa nyala yoi selesai guys cepat ya install OS dong copot udah deh kita ambil ini set baru pojok aja sah Oke ambil upgrade apa ini kita buka set Oh ini yang susah nih susah nih guys 3D mark ntar gua kepo dulu tapi yang ini tuh wah ampun salah buka lagi gua tetep lagi dah yang sana guys bagian ini apa namanya skornya jadi nanti kita lihat dulu nih skor yang pertama tuh berapa dia ini buka dulu pasti akan nanti akan diganti nah ini pakai apa R9 370 gaming 4G Oke sebentar gua akan coba bersihin dulu ya yang susah sih guys nah yuk kita coba pasang lu guys ya seberapa bagus ini PC gitu di atas ya di atas ya nah yuk kita lihat udah kita eh eh ya belum sorry install USB dulu guys baru ke sini kita pasang dulu ya kan gue gila dia main dom main GTA 5 gila restart Wah waktu udah ke-15an guys ntar ya dikit lagi guys bisa doa kerjaan lagi tuh ya Allah baik banget udah kita coba jalan ini guys ratus ini kita coba nah 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 ini berarti kita butuh beli ini ya guys ya apa eh beli tapi kan dia tidak menginsyaratkan apa-apa kan buah gila ini ada ini lagi enggak tuh 16gb bahan mantar dulu deh ya gue pengen lihat yang ini dulu guys Oh ini besok replace ram taruh nah ini ya go to whiteboard upgrade to 16gb kan udah ya 16gb ini udah ini 750 ya kan kita beli prosesor dulu guys prosesornya Oh iya juga itu apa ya aku beli bener juga bentar guys eh salah pencet lah ini apa ya Mortoni hard 170 mtech eh Skylake 1151 Oh ini mah ini ya apa Intel ya Oh iya bener Intel Oke kita beli Intel guys ya kita kasih yang jangan mahal 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 kan butuh harga murah deh kita kasih ini enggak sih it di tiga guys ya cukupnya tiga sampai ini satu udah terus itu udah ah kulernya kulernya wadah nih kulernya nih pusing gue hebat lagi yang normal aja gak sih guys Mortoni thermal nih LG 1151 bisa sih ini tuh yang ini bisa kriorik 1151 bisa kan yang lumayan lah biasanya $20 lagi kan murah juga dan lebih murah 15-15 ada sih tapi yang bentuknya tower tuh paling murah itu guys priori koinnya tuh oh iya yang sama aja ini toh m4 h7 yaudahlah ini tapi satu motherboard udah juga memori udah grafikat ada ya nggak usah storage terus power supply power supply nih kira-kira pakai yang mana ya Aduh nggak tahu lagi jumlahnya berapa kita kasih 500 ya gimana guys 680 target 80 wangnya nih Cooler Master brush apa bedanya guys Oh ini lewat 50 ya ini aja nih Atoh ya Nah tuh persupply udah kabel 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 gausah kesudah kesven nah ini Hai kesven gua kan kesnya tuh yang ini guys ya tadi kita beli nih kesvennya 165 Oh ini Max Radar 120 bisa ya dua kali terus nombor 140 juga bisa nah yang ini bisa atau yang ini bisa ya yang ini aja kali ya 13 dollar murah lebih murah ini murah nih guys 7 dollar hehehe ketipatan sebetulnya cuman 40 dulu hai 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 oke ini dulu aja kita beli nanti sisanya buat episode berikutnya ya guys ya dah oke guys kayaknya untuk episode kali ini ah bentar dulu ini gue liat dulu atau cuman 1700 rendah banget eh rendah banget yaudah nanti kita akan cek lagi guys ya untuk PC yang ini Oke untuk episode kali ini gua sudah ini sampai sini guys Terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe channel tujuan sampai jumpa di video kita ya bye-bye mantap cuy wah gila banyak guys kerjaan kita tuh ya masih ada dua PC lagi ini kita rakit ya baru nanti suruh dikirim build-nya sudah build kita atau ini ya terus ini bisa ngasih Oh ini ya tuh bisa set nah ya kan nah oke bye-bye mantap cuy